Intro Menanggapi pro kontra perpres penggunaan tenaga kerja asing atau TKA, DPR RI mendorong Kementerian Ketenaga Kerjaan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk melakukan seleksi ketat, sehingga aturan teknis yang mengatur TKA bekerja di setiap sektor terpenuhi. Ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Satya Yuda mengakui, masuknya investasi Tiongkok ke Indonesia memberi pengaruh cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun jangan menimbulkan pro kontra serta persaingan tidak sehat antara pekerja lokal dan TKA dengan melakukan pembagian kerja yang merata dan pendampingan oleh Kementerian Ketenaga Kerjaan. Yuda juga meminta pemerintah Tiongkok menyelesaikan proyek investasi di Indonesia yang sedang mangkrak. Pertanggung jawab terhadap investasi-investasi Cina yang sekarang di tengah rahi mangkrak, khususnya terhadap pembangunan PLTU tahap pertama, 10.000 megawatt tahap pertama, yang hingga saat ini capaiannya masih belum mengembirakan walaupun sudah di atas 70 persen. Ketua DPR RI Bambang Susatyo menghimbau, pemerintah harus mengantisipasi penyalahgunaan bebas visa oleh WNA yang seharusnya untuk menarik wisatawan asing ke Indonesia bukan mendatangkan pekerja ilegal. Datang investasi Cina itu disertai dengan tenaga kerja dari Tiongkok dari Cina. Tapi tadi sudah disampaikan bahwa itu sudah sesuai dengan perjanjian dan terbanyak itu justru adalah menyerap tenaga kerja lokal atau kerja Indonesia. Ayu dan Temi, TVR Parlemen melaporkan.